Oke, nama gue Insan, gue sekarang lagi PhD di Frey University Amsterdam, di bidang Psikologi. Nama gue Francis Christian, gue bekerja sebagai HR di PT Isus Soestera Putar Indonesia. So, welcome back to podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa. Daratnya tuh campuran gitu ya, gue ini latar pendidikan gue, S1 gue itu adalah IT, dan S2 gue adalah Psikologi. Nggak mencari orang yang potensial banget, tapi nggak cari yang nggak low banget gitu, cari yang bener-bener fit sama value dari si perusahaan tersebut. Ini lebih kepada self-flying buat terapisnya. Nah itu sebenarnya gue nggak belajar di Indonesia tuh, gue belajarnya di Belanda. Tadi kita binget gitu. Hati-hati bro, hati-hati. And today's topic, it's all about psychology. Sekarang aku lagi sama partner podcast aku, yaitu ada Jonathan Cepty Adi. Halo! Halo! Kembali lagi dengan gue. Ya, thank you Joe. Terus hari ini kita kedatangan dua tamu yang special banget nih, karena itu udah professional di bidangnya masing-masing. Dan hari ini kita bakal ngebahas apa sih Joe? Hari ini kita bakal ngebahas topik yang jujur buat gue personally menarik banget, yaitu psychology in business. Nah, bisa ceritain nggak sih? Awal mula kalian tuh sebenarnya tertarik banget nih untuk masuk ke bidang psikologi atau belajar atau mungkin bekerja di bidang itu. Siapapun duang juga boleh. Ya, oke Ingrid. Sebenernya kalau gue pribadi, apa ya? Kalau gue dibilangnya ini nih, darahnya tuh campuran gitu ya. Gue ini, latar pendidikan gue, S1 gue itu adalah IT dan S2 gue adalah psychology. Jadi, darahnya bercapur nih. Ibaratnya nih, darah biru gitu ya, sama darah ungu gitu. Terus, pekerjaannya, tapi memang lebih banyak di HR memang. Gue di bagian people management, waktu itu gue bisa tertarik semasa psychology itu gimana ceritanya. Karena gue inget banget waktu itu, gue waktu S1 awal-awal gitu ya, gue diajak untuk ikut kayak kegiatan LDK di mana lu sebagai kayak facilitator gitu. Nah, begitu di sana ternyata ada satu pengalaman di mana teman-teman yang lain itu, mereka melakukan probing gitu ya, paraphrasing gitu kan. Jadi, ada beberapa istilah-istilah yang waktu itu gue nggak tahu itu apa gitu ya. Terus, sampai kayak ada callback gitu, kayak apaan tuh gitu. Nah, ternyata mereka menggunakan teknik-teknik tersebut gitu ya, untuk melakukan kayak pendampingan, ataupun coaching, ataupun facilitating yang lain. Nah, sejak saat itu ternyata kayak, oh ternyata ada ya salah satu ilmu yang mempelajari manusia saat itu. Karena gue waktu awal-awal nggak terlalu concern banget kayak, eh gue harus ngambil jurusan apa ya waktu itu. Dan ternyata begitu dalam pengalaman itu, gue jadi tertarik dan akhirnya gue waktu itu ambil S2 Psikologi. Wow, jadi ini pengalamannya dari yang S1 beda banget guys, terus S2-nya Psikologi. Menarik ya? Nah, coba kita next ke narasumber selanjutnya. Mas Instan, gimana nih? Kalau gue, gue agak complicated sih. Jadi, gue tuh sebenarnya awal-awal masuk tuh gue nggak punya ekspektasi apa-apa. Kenapa kok gue tau ilmu psikologi? Pada waktu itu, jaman gue SMP, gue itu pernah menjadi salah satu klien dari psikolog. Gitu ya, cuman long story. Akhirnya, waktu gue mau lulus SMA, terus gue bingung kan, gue mau ngambil jurusan apa nih? Dan gue sangat nggak suka yang namanya matematika. Iya nggak? Simple aja kan? Berarti tinggal gue cari. Wah, kayaknya psikologi keren juga nih. Dan kayaknya nggak ada matematika. Terus gue udah ngelamar ke universitas-universitas macam-macam, akhirnya gue masuk lah. S1 gue psikologi di UGM. Ternyata, masih ada matematikanya. Aku tadi risik. Ada belajar matematika, guys. Banget, masih ada. Tadi aku baru mau sempat nanya tuh Mas Instan tadi, kalau Mas Instan beres. Sudah terjawab ternyata. Kejawab, ternyata ada yang namanya statistik. Nah, tetap dong. Wah, statistik. Yaudah lah. Tapi akhirnya, jatuh bangun juga tuh deh, satu psikologi. Oke, waktu itu fokusnya ke, lebih ke klinis dan sosial. Tapi ada eksperimen gitu lah. Akhirnya pada saat S2, itu pun sempat bekerja dulu. Bekerjanya nggak di bidang psikologi. Cuma akhirnya, oke, mau ngapain lagi ya? Oh, masa udah jadi S1 psikologi nggak S2 sih? Nggak jadi psikolog? Karena kalau S1 psikologi itu bukan psikolog, kan? Oke, mau ambil S2 deh. Tapi S2-nya apa ya? Bingung lagi nih. Karena jurusannya banyak, kan? Waktu itu pengen banget S2 klinis. S2 klinis, oke. Tapi klinis, ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak kita ya. Sama orang tua juga waktu itu. Tapi kayaknya praktek agak, masih agak sulit nih di Indo nih. Untuk menjadi praktek psikolog, ya kan? Akhirnya, ternyata waktu itu ada yang namanya mayor dan minor. Oke. Jadi major itu, apa yang kita pelajari di S2 sebagian besar, minor itu ya minor. Akhirnya ada pilihan minornya apa? Oke deh, minornya, eh mayornya PIO deh. PIO adalah Psikologi Industri Organisasi. Minornya, klinis. Gampan itu ya, waktu itu 2009 kalau nggak salah. Minornya klinis. Akhirnya yaudah deh, dengan pikiran ntar kali bisa rubah jadi klinis, kalau gue PIO nggak bisa. Nah, akhirnya masuklah PIO. Tetap masih nggak ada ekspektasi apapun, jalanin aja. Sama sekali nggak ada ekspektasi apapun. Waktu itu sampai ada praktikum juga, praktikum PIO dan segala macam. Dan klinis juga. Sempat cuti-cuti juga, akhirnya sampai 4 tahun baru selesai. Setelah lulus, eh nggak tahu gimana ternyata jatuh cintanya sama klinis. Oke. Bingung kan? Wah, ke jatuh cintanya klinis, gimana nih caranya? Oke, akhirnya mendalamin yang namanya Psikologi Klinis dari Kognitif Therapy namanya. Sama, kebetulan dapat akses untuk belajar lebih untuk mempelajari manusia dari perspektif neuroscience. Jadi antara neuroscience dan psikologi gitu. Akhirnya, ikut disupervisi oleh ada salah satu guru saya untuk menangani kasus-kasus klinis. Setelah dari situ, saya akhirnya mendalami kognitif terapi, terus mendalami nurus saya, terus baru kita... Saya menghubungi perhimpunan waktu itu. Saya bilangnya gini, saya PIO nih majernya, tapi saya praktek, terus gimana dong? Saya ilegal, apa saya harus kuliah lagi? Katanya, oh nggak, nggak, nanti ada pengukuran psikolog klinis waktu itu. Sekarang mungkin udah nggak ada. Akhirnya saya dilatih lagi, lalu saya ngalami ujian lagi. Sama kayak kalau psikolog klinis itu ada ujian, kayak misalkan berapa kasus, nanti akan di-present gitu lah. Ada pemimingnya juga. Setelah itu lulus, akhirnya saya dikumpukan sebagai psikolog klinis. Nah, dari situ baru saya bener-bener praktek, private practice lah. Private practice. Nanti mungkin kita bisa obrol lebih lanjut. Nah, setelah itu, saya tetap masih penasaran nih, dengan si ilmu neuroscien dan psikologi ini yang menurut saya, nggak bisa saya dapat di Indonesia. Bingung dong, kayak masih haus dengan pelajar untuk mempelajar ini. Akhirnya oke deh, kalau gitu kita lanjut ke PhD, supaya mau research juga di bidang ini. Jadi, dari situ udah mulai ada tujuan. Jadi, apa yang saya praktekan, apa yang saya research, mau saya praktekan. Dan apa yang saya praktekan, mau di-research. Jadi, perjalan antara klinis ke practice sama research. Karena ya, supaya lebih valid aja sih. Menarik banget sih soal neuroscience sama psikologi tadi. Sebenarnya, Joe ini juga, belajar kan food tech kan ya, Joe ya? Lu kan bukan sih, Joe? Tapi lu juga tertarik di bidang psikologi. Ada pertanyaan yang lu buat para yang udah expert nih. Kalau gue kan gitu. Nah, jujur nih, gue tadi sempat ini kan, sempat mulai bikin pertanyaan-pertanyaan. Cuman gue baru inggrit, tadi gue sempat nanya inggrit kan. Grit, ini kira-kira berapa lama nih? Ya, 40-45 menit. Gue mikir kayak, waduh, ini kalau gue nanya semua pertanyaan gue, takutnya jadi 2-3 jam nih kan. Cuman ya, semoga ntar beberapa pertanyaan gue coba rangkai lah. Sesuai dengan flow kali ya. Cuman tadi aku sempat penasaran dikit nih, Mas Insan, pas tadi Mas Insan sempat ngomong clinical psychologist. Sebenarnya clinical psychologist tuh apakah bedanya, maksudnya bedanya clinical psychologist dengan psikologi-psikologi bidang lain gitu. Yang tadi Mas Insan bilang mungkin POI. Apakah kayak clinical psychologist itu yang bisa jadi praktisionernya? Atau ada hal lain yang terkait dengan hal-hal yang mungkin aku nggak tahu juga? Oke, kalau kita mau bilang praktisioner, itu kan luas banget. Oke. Mau psikolog bisa jadi praktisioner. Kayak tadi Mas Francis kan dibilang, ya gue praktisioner HR. Ya bener, praktisioner. Cuman yang membedakan adalah sebenarnya populasi. Misalkan kalau industri organisasi, populasinya biasanya orang-orang yang sehat. Gitu ya. Oke. Orang yang sehat yang adanya di, biasanya di dunia pekerjaan. Kalau klinis, itu adalah populasi-populasi clinical. Lebih kepada gangguan psikologi. Oke. Yang paling minor apa sih? Stress biasanya. Stress biasanya masih bisa diatasi di industri. Industri yang namanya Employee Assistance Program. Di situ pencakup adalah counseling juga. Tapi kalau sudah stressnya sudah tinggi dan sudah termasuk ke dalam kategori klinis, kategorinya itu ditentukan oleh DSM, Diagnostic Statistic Manual 5 yang baru, ini masuknya ke klinis. Klinis pun nanti ada lagi. Klinis dewasa, well, ada umurnya ya, yang mengenangi dewasa, remaja, anak. Jadi cabangnya banyak. Wow, itu kan luas banget ya. Luas, luas, luas banget. Penasaran kan? Penasaran banget. Bisa consult ke Mas Irsan, itu manpower-nya lumayan loh. Bisa nih. Terus setelah ini kita ada sesi lagi Mas Irsan ya. Sesi pribadi gitu ya. Nah, buat kalian yang belum pada tahu juga, sebenarnya Mas Irsan ini sudah mendirikan perusahaan ya Mas ya? Perusahaan atau apa nih jatohnya? Untuk kidicare.com sendiri. Jadi Mas Irsan punya usaha di bidang diskologi gitu istilahnya ya. Apakah itu berkaitan dengan yang tadi Mas bilang lebih tertarik ke klinis itu? Ya, jadi gini. Awalnya kan mulainya dari gue sama temen gue ya waktu itu. Jadi gue bikin private practice. Tapi dengan setting individu atau kelompok. Tapi waktu itu kita menawarkan treatment-nya itu kita bisa nyamperin pasiennya ke rumah. Jadi kayak ada satu program lah. Kita bikin kayak satu inovasi program yang mungkin psikolog-psikolog lain belum ada. Nah, berjalan seiring-jalannya waktu beberapa tahun, saya lupa ya, dua atau tiga tahun. Akhirnya kita oke, gimana kalau misalkan kebetulan ada kenal dengan investor atau apalah gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, mereka oke. Akhirnya mereka berinvestasi lah. Akhirnya mendirikan kantor, menjadikan lebih profesional lagi sebenarnya. Nah, di kantor itu namanya Personality Development Center. Adanya di area kuningan situ, di Sentinel Tower. Di situ kita awalnya menawarkan treatment semua gangguan psikologis yang bentuknya klinis. Tapi in the end of the day, kita juga punya produk. Jadi kan kita ada hire beberapa psikolog gitu ya. Kita punya produk untuk training untuk industri organisasi juga akhirnya. Jadi di situ ada industri organisasi dan klinisnya di situ. Oke. Marketnya sendiri tuh approach-nya lebih gimana ya? Aku sebenarnya tertarik sih kayak tadi dibilang klinik itu lebih banyak untuk orang-orang yang tanda kutip sakit mungkin ya. Kayak perlu perlu konsultasi lebih ke bidang situ. Sedangkan apakah market di Indonesia itu untuk dijadikan bisnis itu marketnya, approach-nya gimana ya? Dan apakah marketnya sudah seluas itu sekarang? Atau gimana, Tomes? Pengalaman saya jatuh bangun ya. Jatuh bangun. Maksudnya gini. Sangat sedikit sekali yang bisa establish untuk bisa keep on moving dengan psychological practice in clinical psychology. Jadi cara kita akhirnya kita approach komunitas-komunitas dengan edukasi dulu. Mau gak mau dong? masalahnya awareness itu harus dibangun dulu. Perlu apa sih? Gini, misalkan kamu bayar dokter 500 ribu perdatang sama bayar psikolog 500 ribu perdatang. Kebanyakan orang itu pasti akan berpikir bahwa kan cuma ngobrol doang. Sama 500 ribu. Jadi ini harus dinaikkan dulu awareness-nya. Tapi menjanjikan asal kitanya juga bisa apalagi kalau dari kita ya kalau kita kan nawarin psikoterapi. Psikoterapi itu berarti dia ada berjangka. Kita memang waktu itu sampai kayak dalam satu program itu satu orang misalkan tergantung orang ya. Ada yang 4 kali, 12 kali, bahkan ada yang 60 kali. Saya bisa nanganin sampai 2 tahun. Dengan gangguan-gangguan yang berat. Jadi orang-orang kalau awareness sebelum kebangun, nggak make sense buat dia. Masa gue harus ngobrol? Terus ngobrol aja kan curhat. Effort ke situnya yang lumayan jatuh bangun sih. Tapi ya in the end of the day kita udah punya basis client juga yang akhirnya paham. Wow. Kalau menurut Fransu sendiri gimana nih? Karena kan datang dari background yang practitioner yang berbeda gitu ya. Nanggapi tadi yang udah dibilang sama Mas Intan. Ya, dibilang Mas Intan sebenarnya valid banget sih. Dan ketika awalnya tadi masuknya dari klinis gitu ya. Terus merambat ke PIO gitu ya. Kayaknya itu pengalaman ya market di Indonesia gitu ya. Itu pasti gedenya itu di training di PIO gitu ya. Kenapa? Karena lebih menjanjikan secara kontinuitas gitu ya. Karena marketnya selalu ada. Karena karyawan itu kan kayak setiap tahun itu pasti ada leadership development program dimana para consultant training itu bisa masuk gitu. Sedangkan kalau untuk klinis mungkin gimana ya mungkin secara jumlah atau kuantiti itu pasti kalah sama PIO. Makanya kadang banyak orang yang tada kutip tuh maunya yang apa ya bukan praktis ya tapi lebih implementatif tada kutip lebih mudah secara bisnis masuknya ke PIO walaupun nanti kejadiannya ketika dia ngambil PIO gitu ya masuk ke perusahaan mereka akan agak sedikit shock juga gitu kayak gue belajar PIO di kampus nih pas terapin di bisnis di perusahaan gitu ya lu mau terapin PIO dari mana gitu pas lagi di pekerjaan di psikologi apa ya masuknya pasti kalau gak ke development ke recruitment culture gitu ya masuknya mungkin karya tiga itulah kurang lebih yang menggunakan unsur-unsur psikologi gitu sedangkan kalau untuk beberapa fungsi lainnya kayak performance ataupun rewarding biasanya lebih open buat jurusan lain jadi itu sangat menurut gue cukup valid ya dengan market Indonesia maksudnya cukup paham lah ngerti nih kenapa masih akhirnya juga masuk-masuk ke PIO tapi jangan salah kadang PIO itu bisa ini loh perusahaan itu ada beberapa perusahaan gitu ya mereka menyediakan jasa psikolog counseling gitu ya jadi karyawan-karyawan yang butuh bantuan lebih gitu ya nah mereka ada satu bagian khusus meng-hire atau kontrak dengan para BIO-BIO psikolog gitu ya untuk support nah aku sekarang kepengen tanya nih tadi Mas Francis sempat bahas tentang kalau yang masuknya di mungkin lebih yang praktisional tadi sempat ngebahas tentang leadership development kan ya nah terus tadi Mas Insan juga sempat bahas soal Mas Insan ngebantu produk di psychology organizations kan nah sebenarnya aku ada pernayaan yang aku juga lumayan penasaran karena aku tuh sebenarnya awalnya masuk ke psychology or at least jadi mulai interesse ke psychology itu karena awalnya aku mulai dari leadership aku tuh emang seneng banget sama leadership dan aku pas tahun lalu juga sempat PPI aku mulai mendalami banget leadership sampai ketemu oh actually there is something about human yang bisa dipelajari yaitu psychology kan nah yang aku pengen tanya adalah sebenarnya apa sih relevansinya atau hubungan antara psikologi dengan kepemimpinan ini pertanyaan buat siapa ya buat duluan ini yang lebih ahli lah kalau dari sisi saya nah ini sebenarnya saya juga cerita bahwa pada saya saya juga mendirikan dari divisi organisasi walaupun disitu ada psikolog khususnya saya tantangan dari kita waktu itu adalah kita gak mau memakai tools yang udah ada di pasaran kenapa karena kebanyakan tools yang lagi dipakai sekarang di industri organisasi kebanyakan nih udah out of date ini challenge juga gimana contohnya out of date itu gimana maksudnya out of date itu gini ini toolsnya udah banyak banget dijual di gramedia misalkan atau udah banyak udah dibikin dari tahun 50 atau tahun 60 atau bahkan bahasanya aja itu masih bahasa zaman dulu gitu harus di harus di ukur lagi secara dikonstruksi lagi alat tesnya gitu jadi tapi kebanyakan orang kan perusahaan-perusahaan mengenalnya yang udah well known aja yang udah well known kan gitu jadi pada saat saya menawarkan itu dengan sudut pandang yang baru walaupun itu sisinya lebih ilmi atau lebih terukur mereka akan mikir lagi gimana sih emang bener emang gini belum lagi kan tampilan di psikolog-psikolog di tempat saya kan masih mudah-mudah semua ya pada saat kita dengerin CEO apa segala macam pertama yang ditanyain adalah umur Anda berapa biasanya kan itu yang Anda beritahu saya ketika kita beritahu saya oke oke kembali lagi ke leadership kalau dari sisi saya yang saya tawari salah satu dari program leadership di dalam perusahaan saya waktu itu adalah leadership based on personality oke itu sangat menarik jadi personality itu kan adalah ranahnya psikologi sebenarnya jadi bagaimana caranya kita merubah orang untuk menjadi untuk merubah personality-nya supaya dia bisa menjadi seorang leader yang baik atau kalau kita mau rekrut seseorang kita mencari personality yang memang secara nature dia sudah bisa menjadi leader jadi lebih mudah untuk melatihnya gitu jadi saya waktu itu menggambungkan yang namanya personality dari Dr. Theodore Milan namanya Milan Personality dan penelitian-penelitian neuroscience hubungannya dengan leadership namanya neuro-leadership jadi bagaimana kita bisa intervensi si personality ini mengejust dengan kebutuhan si perusahaan jadi kita masukin ke dalam personality-nya nah kalau pertanyaannya kalau di Indonesia ada pertanyaan nih bisa gak personality dirubah bisa perubahannya aja yang lebih detailnya seperti apa gak harus semuanya berubah tetapi domain-domain personality ini yang dirubah gak harus semuanya kok bisa ya bisa otak kan plastis oke jadi arahnya ke situ karena otak itu bisa berubah otak bisa masih bisa belajar lagi walaupun sampai tua maka itu sebabnya kita bisa mengintervensi supaya cara berfikirnya berubah cara perilakunya berubah cara dia merespon situasi dalam satu perusahaan dia juga bisa berubah oke oke simple aku suruh ada pertanyaan tambahan tentang tadi personality nah sebenarnya kalau Mas Insan ini maksud personality-nya itu seperti apa ya apakah ini kayak yang 16 personality itu yang kayak introversion terus kayak mungkin temperamennya atau contohnya personality apa Mas ya itu pertanyaan bagus makanya tadi saya bilang saya mention personality dari Milan makanya kan pada saat kita ngomongin personality tergantung personality teorinya siapa kan jadi yang saya maksud adalah Milan personality jadi Milan personality itu simpelnya gini pandangannya dia orang itu memiliki personality yang dominan sampai yang tidak dominan yang dominan itu yang akan keluar terlihat dari dia di situasi sehari-hari itu pun tergantung situasinya misalkan situasi yang menurut dia itu terpojok akan dia akan ngeluarin apa defense mekanismnya beda lagi terpojoknya sama siapa sama relationship sama pekerjaan sosial atau apa nah jadi setiap personality itu ada domain-domainnya lagi jadi nanti padu padanan predisposisi personality itu yang akan terlihat mana yang paling dominan mana yang enggak kalau misalkan kita mau leadership dia menjadikan dia seorang leader di perusahaan service gitu berarti personality yang dominan harus apa dong kalau service ya harus histrionic misalkan atau ada narsisnya berarti kan dia harus memikirkan penampilan secara nature dia udah kayak gitu kita mau merekrut customer service di hotel misalkan bukan customer service di hotel resepsionis di hotel berarti kan dia harus memiliki nature yang memang dia harus melihat penampilannya dia dia harus look good dan memang suka berinteraksi dengan orang berarti dia harus memiliki gaya personality yang narsis which is dia gak mau terlihat jelek dong dan memang suka berinteraksi dengan orang kita nyebutnya style personality nya histrionic jadi dia sangat pengen interaksi jadi kalau dia ngobrol sama orang memang secara nature itu memang enak memang enjoy jadi itu padu padanannya kan tapi dia tetap harus memiliki yang namanya obsessive compulsive personality style kenapa supaya dia bisa tetap apa namanya mengikuti peraturan perusahaan kan itu yang paling penting jangan memilih orang yang duduk di depan resepsionis tapi orangnya schizoid kita nyebutnya schizoid itu lebih kepada ya suka menyendiri gugup kalau misalkan ada orang jangan milih kayak gitu tapi personality ini tidak berdiri sendiri jadi kalau kita punya schizoid dengan narsis dan narsis dengan schizoid yang dominansinya beda itu akan berbeda perilakunya jadi kalau misalkan saya punya schizoid Joe punya schizoid itu akan berbeda karena schizoidnya saya saya punya narsis schizoidnya Joe Joe itu Joe punya schizoid histrionic beda jadi pengaruhnya beda-beda dengan faktor-faktor lain beda ya simpelnya kayak gitu jadi kalau musik agak banyak saya schizoid saya ada narsis makanya saya gak butuh orang orang saya ngerasa gue paling pinter gue paling keren tapi schizoidnya Joe karena ada histrionic kadang konflik kadang pengen sendiri tapi pengen sama orang lain jadi kompleks nah dari sini dari poin-poin ini ini bisa mana nih yang diintervensi oh ternyata dia schizoidnya ketinggian nih kalau untuk menjadi resepsionis oke kita intervensi atau wah schizoidnya ketinggian kan dia mau jadi leadership kita harus naikin narsisnya itu ada hubungannya dengan terapinya nanti ya kita bisa menyebut itu terapi atau intervensi gitu supaya si leader ini berubah makanya jangka panjang kalau program di perusahaan kita waktu itu ada training yang bareng-bareng kayak di kelas gitu sama personal karena setiap orang kan beda kalau dulu kita punya jaminan gini oke kita jaminin orang berubah sesuai apa yang kita presentasikan nanti tapi kita butuh waktu karena perubahan itu takes time dong 6 bulan ini juga challenge buat kita siapa sih yang mau bayar gak semua orang mau bayar bisa itu dia tantangannya gitu ya karena kalau dulu ada argument kita bahwa ya lu boleh training orang cuma setiap weekend atau berapa kali itu sengarap berubah berarti secara singkatnya tuh kayak saya sudah bisa melakukan hiring tapi berdasarkan dominan personality yang tadi dibilangin gitu ya nah kalau dari pandangan apa ya aku penasaran sih kalau dari Fransis kan sebenarnya udah udah melakukan praktek lapangannya di perusahaan gitu kan apakah market maksudnya training yang seperti itu sekarang ini lumrahnya atau lebih awamnya tuh orang seperti apa ya kayak di perusahaan-perusahaan seperti di Indonesia sekarang mungkin atau mungkin bisa melihat market ke depannya opportunity-nya gak cuman tekniknya mas Insan tadi dengan teori siapa mas tadi ya aku lupa milan milan personal bisa kah juga ada banyak teori atau aplikasi lain yang mungkin bakal jadi future market nih in the future buat Indonesia ya Indonesia market gitu di psychology especially yang bakal di translate ke bisnis seperti ini ya memang kalau di perusahaan gitu ya memang prinsipnya itu adalah satu duit itu dulu prinsipnya adalah bisnis gitu kadang kita menerapkan prinsip-prinsip psikologi jadi gini aktualisasi diri orang psikolog di perusahaan itu kadang punya egonya untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipajarin tapi di satu sisi bisnis itu menuntut kayak uang yang secara quality oke secara cost itu rendah secara delivery itu cepat makanya ada tadi benar banget maksudnya proses rekrutment itu sebenarnya kita mencari yang best fit sebenarnya enggak mencari orang yang potensial banget tapi enggak cari yang enggak low banget gitu cari yang benar-benar fit sama value dari si perusahaan tersebut makanya tadi ada beberapa variable juga yang sudah disebutkan oleh mas insan juga yang di adjust nih maksudnya disesuaikan dengan alat test yang kita punya gitu kan supaya kita bisa dapat personality yang memang sesuai dengan satu dengan culture nya dengan value yang ada di perusahaan juga dengan dengan karakteristik pekerjaannya juga tadi mas insan juga sempat bilang kalau kalau di perusahaan itu kadang pakaiannya jadul-jadul gitu ya ya sebenarnya emang kejadiannya kayak gitu sih kenapa kenapa yang disebut jadul-jadul gitu satu otak pebisnis itu mereka selalu pikir secara risk and opportunity ketika misalnya secara risk ada gue gak boleh sebut nama nih susah juga ya nanti memang betul banget gitu ketika tadi mas Isha juga sempat bilang kayak oh ada beberapa program development gitu ya kayak misalnya wah terang ingat yang minggu tapi berharapnya berubah gitu ya yang ada di perusahaan itu memang pengen menghasilkan suatu leader ketika kita invest seseorang gitu ya ini kan ngomongin tentang investment gitu ketika investment di orang ketika gue invest kita harus paham dulu mengenai tentang apa perannya dia gitu terkadang kita pengen kayak oh ketika suatu bentuk development kita tangguh nih kita sadar nih sebagai orang yang belajar psikologi oh keuntungmu ngubah seseorang prosesnya itu gak cepat gitu butuh takes time takes process gitu tapi di satu sisi manajemen itu selalu ngejaga eh inget tujuan lo ini bukan buat berubah men tujuan lo itu gue berubahin gue dapet duit itu dulu kan nah makanya pasti akan keluar challenge-challenge kayak misalnya keluar dalam seminggu gitu ya misalnya keluar dua kali empat jam gitu ya wah kalau dihitung manpowernya gaji mereka ya lu bagi gitu ya sama total jam 8 dikali satu bulan 30 gitu ya 8 kali 30 gitu lalu bagi aja gitu waktu yang untuk teruang karena buat development dan uang yang tidak terproduce karena dia belajar nah tentang investment nah makanya beberapa di perusahaan itu mencoba mencari yang the best fit program yang secara program waktunya cepat tapi impactnya gede nah akhirnya disini pasti nanti ada satu diskusi-diskusi kesepakatan antara para pihak vendor dengan para di perusahaan jadi ada keseimbangan antara sisi bisnis sama sisi idealisme dari psikologinya setuju kalau boleh nambahin dulu gue gini strateginya sekarang gini lu gue training tapi gak usah bayar tapi nanti lihat nanti efeknya nanti ke perusahaan itu gimana kan ada entah nanti disepakati batas waktu indikatornya indikator keberhasilannya itu gimana nanti kalau emang oke bayarnya segini tapi kalau enggak gak usah gitu jadi jadi bener-bener awal-awal itu kan ya karena kita awal kan awal bener-bener ngebangun ya kayak gitu-gitu deh strategi-strateginya makanya itu juga memacu kita buat ngelakuin itu dengan sebenar-benar kalau gak berubah kan malah kita udah masuk ke ranah jualan ya udah ke ranah jualan kita kan perusahaan butuhnya di garansi sebenarnya iya-iya the real apa ya the real worthnya kan kayak gitu iya betul nah ngomong-ngomong mas Francis tadi sempat bahas juga soal right fit kan ya best fit aku tadi sempat lihat juga mas Francis itu tahun 2018 pernah oh sorry sekarang juga kayaknya ya megang tentang culture management ya iya nah aku pengen tau sebenarnya culture management itu ya kayak yang aku tau itu about apakah seseorang masuk ke dalam company itu fitnya pas dengan kayak mungkin visinya company tersebut dan kulturnya atau enggak gitu mungkin kan cuman aku pengen tau maksudnya culture management dari sisi HR itu seperti apa ya mas kalau ceritain sedikit gitu ya brief gitu ya orang kalau zaman dulu orang HRD itu terkenal dengan istilah personalia gitu ya yang isinya itu tukang gaji tukang gaji tijadul banget sama sama nerapin peraturan gitu ya nah tapi makin berjalannya waktu mulai banyak lah ya istilah-istilah kayak macamnya kayak development terus ada recruitment nah makin berkembang lagi itu nanti ada yang namanya performance management industrial relation gitu ya nah sampailah sekarang nih dalam ya 10 tahun belakangan ini ngomongin culture tuh lagi lagi happening banget gitu why kenapa itu bisa happening karena gini semua pendekatan-pendekatan psikologi yang dilakukan di perusahaan ya around 90-an sampai ke tahun 2000-an itu bicara mengenai tentang dirinya sendiri dan bentuk dalam konteks organisasi gitu organisasinya pun dalam hal kayak bisnis proses atau apapun nah tapi ternyata ada makin ke belakang itu yang namanya budaya perusahaan itu ternyata sangat impactful ternyata ada beberapa perusahaan yang awalnya tuh orangnya biasa aja gitu ya karakteristiknya gitu tapi ternyata ya kita tahu ada beberapa teori yang memang bisa menciptakan suatu perubahan karena pengaruh dari eksternal nah sebenarnya dari prinsip psikologi itulah yang diterapkan dalam kekultur nah maksudnya kayak gimana praktisnya adalah kita di perusahaan itu misalnya gampang gini lah di keluarga gitu ya paling gampang gitu ya ada keluarga yang setiap pulang ke rumah itu cuci tangan atau hijin banget gitu ya nah ketika ada misalkan saudaranya datang gitu ya ketika saudaranya datang itu melihat kayak omnya terus sepukunya itu pulang itu cuci tangan nah akhirnya dia cuci tangan juga nah pendekatan ini sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan culture management jadi perusahaan itu secara secara konstruktif gitu ya dia mendesain value-value apa saja yang memang diharapkan ada contohnya kalau di bidang finansial itu sekarang itu lagi happening tentang spiritual leadership nah itu menjadi budaya perusahaannya mereka nah pertanyaannya kayak apa sih hubungannya kayak financial leadership itu kenapa ada spiritualnya gitu kan tiba-tiba nah ternyata ngomongin financial company itu bicara mengenai uang mengenai kejujuran nah approach yang dilakukan adalah secara spiritual kenapa karena kalau secara spiritual orangnya jujur dia tak beragama gitu ya nah hal itu akan membuat dia itu orangnya bertanggung jawab dan dapat dipercaya nah jadi pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dia menerapkan nih misalnya kalau misalkan di astral udah tau banget yang namanya catur dharma gitu ya yang pertama itu menjadi milik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara gitu jadi kita itu memang didok dalam tanda kutip gitu ya kalau dalam tanda kutipnya itu kayak didoktrin gitu ya supaya ngarnya itu ke sana nah program-program pengembangan atau apapun semuanya itu dikaitkan dengan konteks value yang sudah dibuat itu nah harapannya orang yang nanti datang itu tinggal ngikutin atau dalam tanda kutip itu kalau culture-nya udah jadi dia itu bisa ikut dalam budaya tersebut misalnya kalau dalam beberapa perusahaan kan ada budaya masing-masing paling gampang perusahaan barat sama perusahaan timur kalau misalnya ada yang di harusnya ada yang kayak di perusahaan Jepang ada juga misalkan yang perusahaan barat gitu ya dimana kalau perusahaan Jepang itu budayanya dalam tanda kutip kalau misalkan ngelola finansial adalah mereka itu ketinggang gitu mereka tuh lebih suka cost reduction nah budaya cost reduction budaya Kaiser atau continuous improvement itu yang didoktrin ke karyawan-karyawannya sehingga mereka terus melakukan Kaizen atau continuous improvement nah sebenarnya itu yang dilakukan oleh perusahaan memudahkan para manajemen supaya investment untuk apa ya nge-developer itu gak usah terlalu susah lagi gitu oke nah tadi kan sebenarnya udah ngebahas dari sisi kalau hiringnya mungkin pakai dominan personality atau pakai teori lain terus dari sisi perusahaan juga udah dibahas sama yang Francis bilang gimana sih sebenarnya psychologist atau dari perusahaan sendiri itu mengukur keberhasilan karyawan itu sendiri gitu karena kan tujuannya sebenarnya gak cuman pas hiringnya aja tapi misalnya karyawan yang udah tetap nih kayak ikut berubah mungkin ikut berubah sesuai culture management yang diharapkan tapi gak gak mungkin keberhasilannya 100% gitu kan ya kayak key performance indicatornya gimana sih terus kayak apa ya lebih ke gimana caranya maintain and evaluate your employees yang udah menetap gitu loh disitu dari sisi dua-duanya juga gak apa-apa mungkin dari issues dulu udah berpengalaman kalau memang dari how to measurenya kan sebenarnya concernnya sebenarnya banyak sih tools-tools yang sudah ada gitu ya ada yang namanya ocai gitu ya mohon maaf ya mungkin banyak istilah-istilah yang asing gitu ya ada organizational culture assessment index juga kita bisa tahu budayanya itu kayak gimana saat ini issues-nya seperti apa kemudian kita secara culture management sendiri juga ada yang namanya oci o-c-h-i gitu ya organizational culture health index jadi itu adalah salah satu tools gitu ya yang memang di-develop berdasarkan domain-domain yang udah kita tetapkan sendiri nah biasanya kita akan ukur itu secara berkala setiap tahunnya nah pendekatan yang kita lakukan pun juga ada pendekatan change management juga dimana kita ngukur nih kayak ngomongin budaya itu kan apa ya dibentuk gitu ya paling gampangnya gitu ya akhirnya kita melakukan pendekatan change management yaitu ada dari fase awareness understanding gitu ya sampai buy-in gitu ya sampai itu impact to performance misalnya kalau di dalam ranah misalnya organisasi gitu ya di kampus gitu ya ketika kita merepkan budaya mereka risau dulu awareness-nya kayak gimana oke awareness-nya udah dapat kemudian lanjut ke understanding understanding lanjut kemana oh ke buy-in tapi biasanya setiap fase itu kita punya cara pengukuran yang berbeda-beda contoh kalau misalkan di awareness gitu ya nah kalau misalnya di awareness ya tinggal tanyaan aja gitu misalnya ada simbol jempol itu merupakan core value apa gitu itu kan sebenarnya kesadaran gitu ya tapi kalau udah di tahap understanding biasanya kita kasih contoh misalnya perilaku meminjam mobil untuk kebutuhan pribadi itu merupakan core value apa gitu nah mereka mikir tuh dari sisi understanding gitu nah kalau ngomongin tuh impact performance impact to performance biasanya kita pakai 360 jadi kita evaluate dari behaviornya mereka berdasarkan dari positioner yang kita sebarkan ke mereka nah terus kalau misalnya pengen tahu kayak budayanya tuh sebenarnya tadi kan dari sisi internal ya jadi untuk karyawan gitu ya nah gimana kalau orang yang luar ngeliatnya kayak gimana nah biasanya kita punya EVP atau employee value proposition nah biasanya kita juga ukur lagi tuh ada beberapa KPI atau matrix-matrix yang memang kita sudah assign untuk mengevaluate itu oke nah itu dari sisi perusahaan tuh dari si psychologist gimana nih mungkin aku ada tambah sedikit pertanyaannya kayak ini kan dari perusahaan yang di Indonesia gitu ya mungkin atau mungkin karena ICIS juga kerjanya juga di salah satu perusahaan Indonesia apakah dari sisi psikologi ngeliatnya market di Indonesia dan market di luar tuh bedanya kayak gimana ya apalagi kan mas Insam juga belajarnya kebetulan double ya kayak di Indonesia juga di luar juga mungkin bisa kasih pandangan buat para pendengar yang tertarik nih untuk belajar psikologi lebih dalam untuk dijadikan motivation mereka apa ya future career path mereka juga gitu kalau di bidang apa nih kayaknya kalau misalkan gue ngomongin masalah pengukuran di kayak KPI apa segala macem warna gue deh ini lebih ke ranah Francis sebenernya karena kan gue lebih ke klinik walaupun di perusahaan gue memang ada industri organisasi tapi itu pun bukan gue megang gue cuman sebagai apa namanya inovasi si corenya ini si ilmunya ini gimana terus aplikasi tetap akan diaplikasikan oleh kolega gue gitu tapi kalau misalkan ngomongin masalah ukuran kalau di dunia kalau kita misalkan kita tadi kita oke sebutlah gue karena klinis ada industri kalau di industri pada saat kita mengukur sebuah keberhasilan kita ranahnya hanya di personality jadi kalau tadi masalah kan ada hard skill soft skill bener gak gue bukan di soft skillnya juga tapi gue kita nyebutnya kita nyebutnya adalah generic skill gitu ya jadi kayak ada nah kalau soft skill itu kan lebih kepada perilaku apa tadi kejujur apa soft skill lah manage arahnya ke situ kalau gue lebih kepada personalitynya which is itu lebih halus lagi jadi misalkan orang yang jujur tuh yang kayak gimana ya kita cari orang yang kaku yang rigid gitu loh karena dia secara nature udah kaku gitu jadi untuk ngelatihnya pun akan lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam culture perusahaan bayangin kalau orang yang perusahaannya sangat rigid misalkan perusahaan-perusahaan yang di pabrik gitu ya pabrik itu kan banyak peraturan karena kalau tidak mengikuti peraturan itu hubungan-hubungan sama safety kan nah orang-orang yang gak rigid kita masukin ke sini bisa gak di perusahaan bisa tapi pelatihannya akan lebih double lagi harus lebih ekstra lagi dibandingin orang yang secara nature memang sudah rigid gak bisa dia kalau misalkan ngelewatin wah saya harus misalkan tadi gak jujur gak jujur itu sebenarnya melanggar peraturan perusahaan atau enggak orang yang rigid otomatis gak akan melanggar kan gitu tapi secara nature secara willing to makanya keberhasilan adalah perubahan di dalam personality-nya berubah gak gitu itu kalau di ini ya di psikologi tapi kalau di ngomongin tadi ke ranah gue yang lain adalah psikolog klinis kalau psikolog klinis itu kita ada yang ya kalau psikolog klinis kan lebih kepada individual ya individual atau group gitu ya nanti keberhasilannya dari mana kita punya ukurannya sendiri jadi bertahap kalau saya pakai yang namanya cognitive behavioral therapy atau cognitive therapy gitu ya setiap sebulan nanti akan dicek lagi misalkan depresinya itu segimana anxiety-nya itu segimana jadi terukur semuanya apakah dia sudah ada progres atau belum kedua dari behavior-nya dari cara dia bicara terus keberfungsian sosialnya juga gimana itu akan terlihat lalu keberhasilannya akan ada lagi dari seperti kayak survei kepuasan pelanggan tapi ini lebih kepada satisfying buat terapisnya nah itu sebenarnya gue gak belajar di Indonesia tuh gue belajarnya di Belanda jadi singkat cerita gue buka praktek juga di sini oke cuma cuman di sini gue gak bisa nyebut diri gue clinical psychologist gue nyebutnya gue adalah as a psychologist yang teregistrasi di ada asosiasi di sini lah jadi mereka kayak ngecek dulu apa segala macam gue registrasi itu tapi gue lebih kepada orang-orang yang gak gak begitu gangguannya gak begitu tinggi gue bisa nangani tapi kalau sudah tinggi gue harus refer ke GGZ namanya ya kayak psikolog umumnya kayak psikolog umumnya ya jadi bedanya di situ di sini semuanya terukur sampai inform consent aja sebelum kita mau terapi itu dia sampai ada perjanjian datanya mau di taruh di mana datanya akan dikasih apa jadi sangat kesafetyan datanya tuh udah ada perjanjian secara tertulis siapa yang akan megang data nanti kalau refer gimana kayak gitu-gitu nah kalau gue gue gak bisa masuk kalau di sini di Belanda gue gak bisa bendiagnosa gue cuma bisanya oke ya yang ringan-ringan aja lah stress agak depresi anxiety tapi kalau udah gangguan kepribadian schizophrenia gue harus ke GGZ karena nanti itu ngelainnya sama apa sama sistem asuransinya dia gitu jadi klinikal psikologisnya atau psikoterapisnya disebutnya itu pendidikannya 4-5 tahun setelah sorry setelah S1 4-5 tahun setelah S1 nah itu nanti akan dia yang bikin diagnosa nanti akan networkingnya ke psikiaternya buat obat terus ke asuransinya akan ada berapa sesi untuk bisa ngatasiin itu kayak gitu oh jadi Ivan yang kalau di itu gak boleh ngasih obat ya aku kirain udah enggak oke jadi psikolog itu psikolog itu gak bisa ngasih obat yang bisa ngasih obat adanya di Amerika oke di Amerika boleh di beberapa negara bagian tertentu gitu nah kalau di Indonesia di Indonesia ini setau gue jarang banget psikolog psikolog klinis yang terapi bener-bener yang terstruktur beberapa kali kayak program treatment gitu loh jarang jadi lebih kewadaan counseling 1, 2, 3 kali enggak nah makanya itu yang kita tawarkan di awal yang kalau di perusahaan saya kita tawarkan ini program gini loh oke lo gangguannya misalkan contoh ya depresi berat nanti kita akan jelasin strukturnya apa oke ini setelah didiagnosa 1-2 kali pertemuan dengan ada beberapa kuisioner dan observasi dan biologis juga kalau diperlukan biologis itu kayak misalkan brain imaging brain imaging itu biasanya kalau misalkan ada gangguan kelihatan kayak dia lupa-lupa lost memory atau gangguan-gangguan adiksi itu kita akan melihat seberapa kerusakannya dalam otak kayak gitu nanti kita juga suka short memory nih gimana dong nah nanti pengukuran-pengukuran itu sebelum dan sesudah treatment akan dilakukan nah tapi setelah itu akan dijelasin kita akan berapa struktur struktur itu oke lo kayaknya akan brief therapy brief therapy 4-12 sesi atau enggak enggak bisa lo punya yang long term long term itu berapa long term itu biasanya di kita ini berapa sampai 6 bulan 6 bulan intensif berikutnya sampai 1 tahun itu monitoring nanti boleh sesekali datang sesekali datang tapi paymentnya itu di awal semua kenapa jadi kayak buat ini aja kayak buat terapi jangka panjang kayak kita bayar apa ya dokter lah kenapa supaya itu ada ikatan kan ini yang kita lakukan di Indonesia ya maksudnya ini juga waktu awal-awal trail and error lama-lama oke ternyata ini lebih efektif tapi di klien-klien tertentu klien-klien tertentu itu biasanya yang sosial ekonominya agak menengah atas kita juga soalnya kita juga ada ini kayak yang klien-klien untuk free counseling gitu-gitu kita ada juga jadi ya take and give lah kita ambil yang atas sama yang di bawah juga terima kasih Terima kasih.